Intro Anggota Komisi 1 DPR RI berharap adanya solusi terbaik terkait desakan pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk menarik pasukan non-organik dalam konflik bersenjata di wilayah Kebupaten Intanjata dan Duga, Papua. Dalam kunjungan ke Papua, anggota Komisi 1 DPR RI yang Permanas Mandenas menilai Penempatan pasukan non-organik merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi konflik di Papua yang telah mengakibatkan korban dari aparat keamanan maupun rakyat sipil. Menurut Yan, kekuatan personil pasukan organik baik TNI maupun Polri masih sangat minim sehingga tidak mampu mengimbangi serangan dari kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Kita harus berikan bahwa kita dorong untuk tarik pasukan non-organik tapi kita harus memberikan solusi organiknya kita harus pertebal di Papua. Kalau organiknya kita belum pertebal di Papua, maka mungkin satuan-satuan operasi yang ada mungkin ini harus melibatkan batalion-batalion yang ada di seluruh wilayah di Papua. Yan Permanas menegaskan akan menyetujui permintaan penarikan pasukan non-organik jika telah ditemukan solusi terbaik seperti dengan penambahan pasukan organik di Papua serta adanya peran masyarakat untuk membantu aparat dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan di Papua. Di daerah rawan ini sering terjadi kontak tembak seperti yang sekarang kita alami seperti Intan Jaya. Saya pikir dari beberapa rentan kejadian, Intan Jaya, Duga, dan lain sebagainya itu kita dorong ke depan agar Mabeste ini maupun Keman untuk Papua ini harus dikirim kendaraan-kendaraan patroli yang lapis baja untuk seluruh operasi-operasi yang ada di seluruh wilayah di Papua. Dari Papua, Anggun dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.